Apakah Anda punya masalah dengan itu? Saudara Beiksuan, mungkinkah wanita ini? Sambil menunggu, Lurier menatap Yezi dan berkata tidak yakin. Sejauh yang dia tahu, hanya ada tiga hasil bagi makhluk asing yang tersegel sendiri di batu iblis kuno. Mereka akan mati, menjadi iblis dan kehilangan kewarasan, atau menjadi iblis yang bermutasi dan mempertahankan kewarasan mereka. Selain hasil pertama, dua hasil terakhir memerlukan waktu tertentu untuk diselesaikan. Ningki baru membeli batu iblis kuno beberapa hari yang lalu. Jika wanita ini benar-benar makhluk asing di dalam batu, metode apa yang dia gunakan untuk beradaptasi di tempat ini begitu cepat? Yang Kedo dan dua lainnya serta Yang Yingwei memandang Yezi. Lalu, mereka semua kaget. Benar, wanita ini adalah orang yang ada di batu iblis kuno. Dia adalah iblis yang bermutasi sekarang. Ningki tersenyum. Yezi mengangguk pada mereka tapi tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia baru saja keluar dari batu iblis kuno dan tidak mengetahui banyak hal. Dia akan membuat kesalahan jika dia berkata terlalu banyak. Cahaya aneh melintas di mata Yang Yingwei. Dia berkata kepada Yezi, Nyonya, Apakah Anda tertarik bergabung dengan keluarga yang saya? Dibandingkan dengan dia, keluarga yang saya di kota gunung yang lebih cocok untuk Anda. Keluarga yang kami memiliki sumber daya budidaya yang tak ada habisnya. Jika Anda bersedia bergabunglah, aku secara pribadi akan mencoba meyakinkan pamanku untuk memperlakukanmu seperti anak ajaib. Yang Kedo dan dua lainnya ingin merekrutnya. Namun, setelah melihat Ningki dan Lurier, mereka menyerah pada gagasan itu. Tidak ada gunanya menyinggung Lurier karena makhluk asing yang bahkan tidak berada dalam tahap manusia iblis. Keluarga yang tidak tertarik. Yezi tersenyum. Kemarahan muncul di mata Yang Yingwei. Ia mengira Yezi baru saja bangun tidur dan masih belum paham tentang banyak hal. Dia segera membandingkan status keluarga Yang dengan Ningki di kota Yansan. Lalu, dia menatap Yezi dengan percaya diri. Dia percaya bahwa kekuatan pamannya di Humandimen tahap lanjut sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Ningki memandang Yang Yingwei dengan acuh tak acuh seolah sedang melihat badut. Jika Yang Yingwei tahu bahwa Yezi juga berasal dari daratan tengah, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berguna. Yezi menggelengkan kepalanya dan berkata, Terima kasih atas kebaikanmu. Wajah Yang Yingwei tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia juga membenci Ye di dalam hatinya. Dia memelototi Ningki dan Ningki, tapi tidak mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, perwakilan klan lainnya datang satu demi satu. Perwakilan dari klan Nordmoon sebenarnya adalah Nordmoon Lengkiu, yang pernah dilihat Ningki sebelumnya. Begitu dia melihat Ningki, dia langsung mendengus dingin. Kali ini, dia tidak sendirian. Di sampingnya ada seorang lelaki tua. Orang tua itu mengamati Ningki dengan dingin. Ketika Yang Yingwei melihat Lengkiu bulan utara, ekspresinya sedikit berubah. Secercah kekaguman melintas di kedalaman matanya, tapi dia segera menyembunyikannya. Dia memandang semua orang dengan perasaan bersalah, seolah-olah dia takut seseorang akan mengetahui pikiran kecilnya. Selain klan Nordmoon, perwakilan dari klan lain semuanya berasal dari generasi tua. Ping Tian, Dao En, dan Kong Yan tidak muncul. Sebaliknya, mereka mengirim tiga daemon iblis awal. Oh, karena semuanya sudah ada di sini, ayo masuk. Luril berkata sambil tersenyum. Kakek Lu, mengapa orang ini ada di sini? Koldautum bulan utara menunjuk ke arah Ningki. Dia sama seperti orang lain. Dia juga ingin membeli ramuan dan obat-obatan spiritual. Luril tersenyum. Dia, berapa banyak ramuan dan obat spiritual yang bisa dia beli? Anda bisa membelinya di luar saja. Secercah rasa jijik melintas di mata Nordmoon Koldautum ketika dia mendengar hal itu. Kamu menatapnya sambil tersenyum sebelum melihat Ningki. Dia diam-diam bertanya-tanya konflik seperti apa yang mereka berdua alami di masa lalu. Mengapa mereka menganggap satu sama lain merusak pemandangan begitu mereka tiba? Tuan Luril, semua orang di sini memiliki status yang cukup tinggi di kota Gunung Yan. Anak ini mungkin tidak berhak untuk berdiri bersama kita, bukan? Orang tua di samping Nordmoon Koldautum berkata dengan acuh tak acuh. Namanya adalah Nordmoon Cuksu, Daemon Iblis Awal. Dia cukup terkenal di kota Gunung Yan, dan dia adalah pengurus klan Bulan Utara. Hanya Nordmoon Koldautum yang berhak memaksanya menemaninya saat dia keluar. Keturunan lain dari klan Nordmoon tidak bisa membuatnya bergerak. Itu benar. Kamu memang tidak punya hak untuk berdiri bersamaku. Melihatmu, kamu seharusnya menjadi pelayan klan Bulan Utara, kan? Apakah Anda dilahirkan sebagai makhluk iblis sebelum Anda mencapai alam iblis Daemon? Ningki berkata sambil tersenyum paksa. Kilatan cahaya ganas melintas di mata Nordmoon Cuksu. Latar belakangnya adalah kekurangannya. Sejak dia menerobos kerana demonik Daemon awal, dia tidak pernah menyebutkan latar belakangnya lagi. Dia tidak pernah mengira pria sebelum dia ini akan begitu berani. Perwakilan dari klan lain menyaksikan hal ini terjadi dengan senyuman yang dipaksakan. Sedikit rasa Sadenfrude muncul di mata mereka. Lagipula mereka hanya ingin menonton pertunjukan. Berani sekali kamu. Kamu bahkan bukan Daemon Iblis, jadi apa hakmu untuk mempermalukan pengurus klan Bulan Utaraku? Kata Koldautum Nordmoon dengan marah. He he, latar belakang adik Beiksuan mungkin tidak sesederhana yang kalian semua pikirkan. Apakah keturunan klan kalian menjual artefak iblis sesuka mereka? Karena adik Beiksuan dapat menjual artefak iblis berkualitas rendah ke rumah lelang gunung yang kami, maka Anda adalah tamu saya yang terhormat. Sama seperti orang lain, daripada berdebat tentang hal ini, mengapa Anda tidak ikut dengan saya untuk melihat ramuan dan obat-obatan spiritual? Luril tersenyum tipis sebelum langsung menuju ke ruang perbendaharaan. Ningki tersenyum dan memandang melewati Nordmoon dan Cuxu dengan acuh-ta'acuh sebelum mengikuti Luril ke dalam perbendaharaan. Ekspresi Nordmoon Koldautum dan Nordmoon Cuxu menjadi sangat jelek. Yang lain melirik mereka sebelum memasuki perbendaharaan satu demi satu. Koldautum, anak ini sombong sekali. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Begitu kakak laki-lakiku muncul dari kultivasi terpencil, dia pasti bisa membunuhnya. Yang Yingwei naik dan menghiburnya. Apakah tidak ada seorang pun dari keluargamu yang akan membalaskan dendam kakak Yang Gou? Jika tidak ada siapa-siapa, klan Nordmoon ku yang akan melakukannya. Kata Koldautum bulan utara dengan dingin. Yang Yingwei terkejut. Nona muda, tanganku baru saja terasa gatal akhir-akhir ini. Begitu anak ini meninggalkan rumah lelang gunung Yan, aku akan mengujinya. Kata Cuxu bulan utara dengan acuh-ta'acuh. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu, penjaga. Secercah senyuman muncul di mata bulan utara Lengkiu, sebelum dia menuju ke ruang perbendaharaan. Melihat bagaimana dia mengabaikannya, ekspresi yang Yingwei menjadi agak jelek. Di dalam perbendaharaan, semua orang berdiri di depan ladang obat yang luas. Ada berbagai macam ramuan spiritual dan ramuan yang ditanam di atasnya. Karena mereka takut hasil obat dari ramuan dan ramuan spiritual ini akan menguap, ramuan dan ramuan spiritual ini segera ditanam kembali setelah diangkut ke rumah lelang gunung Yan. Dengan cara ini, setelah pelanggan membelinya, mereka dapat mempertahankan hasil obat yang paling sempurna. Ningki melihat sekeliling dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ramuan spiritual dan obat-obatan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil penempat tubuh iblis kekuatan semuanya telah dikumpulkan di bidang pengobatan, dan jumlahnya juga cukup banyak. Kualitas ramuan dan obat-obatan spiritual kali ini tidak buruk. Menurut aturan, kita akan memilih 70% terlebih dahulu. Harimau dan serigala besar itu berkata dengan cukup puas. Apakah ada yang keberatan? Yang kedua memandang semua orang dengan senyum tipis. Kalian bertiga adalah pemurni iblis, jadi kalian bertiga jelas harus memilih terlebih dahulu. Semua orang sepertinya sudah terbiasa dengan hal ini, jadi mereka tidak keberatan. 1922 Semua orang memandang Ningki dengan senyum tipis. Setiap kali rumput spiritual dan obat-obatan spiritual tiba di rumah lelang gunung Yan, Yang kedua dan dua lainnya akan menjadi orang pertama yang memetik. Ini sudah menjadi peraturan. Kecuali jika sesuatu tiba-tiba terjadi di rumah lelang gunung Yan dan mereka membutuhkan rumput spiritual dan obat-obatan spiritual dalam jumlah besar, mereka akan mengurangi rasio distribusi dan mempertahankan sebagian dari rumput spiritual dan obat-obatan spiritual terlebih dahulu. Jika Ningki mengajukan keberatan sekarang, mereka pada dasarnya akan meminta untuk dipermalukan. Jika kalian bertiga meminum 70%, berapa banyak ramuan dan obat spiritual yang tersisa? Dengan baik. Ningki melirik Yang Yingwei, Northmoon Lengkiu, dan yang lainnya sebelum melihat Teis. Dia tersenyum. Apakah kita punya cukup? Ya. Yang Yingwei berkata langsung. Lengkiu bulan utara juga mencibir. Klan Northmoon kita juga punya cukup banyak. Ketiga pemurni iblis telah memurnikan begitu banyak pil untuk kota gunung Yan kita, jadi mereka jelas memiliki prioritas di atas ramuan dan obat-obatan spiritual. Klan lain segera menyatakan pendirian mereka juga sebelum melihat Ningki sambil tersenyum. Mereka mencibir dalam hati, kamu ingin menggunakan kami sebagai tamengmu. Anda sedang bermimpi. Meskipun masing-masing dari mereka secara diam-diam memupuk pemurni iblis, jumlah ramuan spiritual dan obat-obatan yang mereka butuhkan tidak terlalu besar. Bahkan jika mereka kehabisan waktu, mereka tidak akan mengambil bagian Yan Kedo dan dua lainnya. Bagaimanapun, mereka akan bertanya tentang alkimia dari waktu ke waktu. He he. Teis, Yan Kedo, Harimau Besar, dan Serigala Azure memandang Ningki dengan cibiran samar di mata mereka. Kamu punya cukup, tapi aku tidak. Senior, berapa harga ramuan dan obat-obatan spiritual ini? Aku akan mengambil semuanya. Pil penempaan tubuh iblis kekuatan yang saya saring akan diberikan ke pusat lelang terlebih dahulu. Ningki tersenyum dan menata pluril. Pil penempa tubuh iblis kekuatan. Lengkiu bulan utara dan yang lainnya datang terlambat, jadi mereka tidak tahu banyak tentang hal ini. Ketika mereka mendengar itu, sedikit keterkejutan dan keraguan muncul di mata mereka. Dari perkataan anak ini, dia juga tahu alkimia. Dia adalah pemurni iblis. Nordmun Cuksu menyipitkan matanya sedikit dan menatap lurus ke arah Ningki. Dia agak ragu. Yan Kedo dan dua orang lainnya saling melirik dan melihat sedikit keterkejutan di mata masing-masing. Ini adalah kedua kalinya anak ini menyatakan bahwa dia telah memurnikan pilnya. Apakah itu benar? Apakah mereka salah? Pil penempa tubuh iblis kekuatan. Adikku, apakah kamu benar-benar menyempurnakan pil ini? Lurier memandang Ningki dengan ekspresi aneh, matanya menunjukkan ketidakpercayaan yang jelas. Ningki masih terlalu muda. Dia bahkan bukan manusia iblis tahap awal. Bagaimana dia bisa menjadi pemurni setan? Senior, bisakah aku mendapatkan kristal mana dengan berbohong padamu? Ningki tertawa. Lulierre tersentak, wajahnya perlahan berubah serius. Kamu seorang pemurni sihir. Ya. Ningki tersenyum tipis. Anak itu benar-benar pemurni iblis. Yang Yingwei, Nordmun Lengkiu, Nordmun Cusu, dan perwakilan lainnya semuanya tersentak, menatap Ningki dengan tidak percaya. Adik kecil, tidak ada gunanya bagimu jika kamu berpura-pura menjadi seorang pemalsu setan. Tais tertawa datar. Ningki menatapnya dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah saya perlu berpura-pura? Tai isi tertegun sejenak, lalu ekspresinya menjadi agak jelek. Kamu mengatakan bahwa pil tempering tubuh iblis kekuatan telah disempurnakan olehmu. Mengapa kamu tidak langsung mendemonstrasikannya kepada kami? Harimau Raksasa dan Serigala Azure tersenyum dan memandang Ningki. Hanya karena kamu ingin aku menunjukkannya. Anda pikir Anda siapa? Ningki tersenyum. Anda. Harimau Raksasa dan Serigala Azure tampaknya tidak mengira Ningki akan membalasnya secara langsung. Sepotong kemarahan segera muncul di mata mereka. Adik kecil, seberapa percaya diri kamu dalam menyempurnakan pil tempering tubuh iblis kekuatan? Suara Luliere terdengar di telinga Ningki. Itu adalah teknik komunikasi. Senior, apakah kamu berbicara tentang tingkat keberhasilannya? Saya yakin Anda tidak akan rugi. Ningki menjawab sambil tersenyum. Baiklah. Luliere sudah mengambil keputusan. Dibandingkan dengan pil tempering tubuh Grey Flame, pil tempering tubuh iblis kekuatan beberapa kali lebih efektif. Jika Ningki benar-benar dapat menyempurnakan pil penghalang tubuh iblis, maka rumah lelang gunung yang miliknya akan mendapatkan pil penempat tubuh yang telah hilang selama bertahun-tahun. Baik dari segi keuntungan atau aspek lainnya, dampaknya akan luar biasa. Saudara Beik Suan dapat memilih rumput roh dan pengobatan spiritual terlebih dahulu. Apakah ada yang keberatan? Luliere menatap semua orang dan mengumumkan. Ekspresi Yankedo dan dua lainnya menjadi sangat jelek, seolah-olah mereka baru saja diberi makan seteguk kotoran. Lengkiu bulan utara dan yang lainnya juga demikian. Tuhan Luliere, kami bahkan tidak yakin apakah dia adalah master pemurnian iblis, dan Anda membiarkan dia memilih terlebih dahulu. Yankedo melirik Ningki dengan ekspresi marah. Tidakkah semua orang akan segera mengetahui apakah dia adalah master pemurnian iblis atau bukan? Luliere tersenyum tipis. Mendengar itu, mereka yang hendak berbicara pun menutup mulutnya. Tidak perlu memilih, saya akan meminum semua ramuan spiritual ini. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi Luliere agak aneh. Apakah orang ini berencana menyinggung semua orang di sini? Sungguh anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Luliere hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Ekspresi semua orang segera berubah, dan mereka semua menatap Ningki dengan mata penuh amarah. Adik kecil, jika kamu membeli semua ramuan spiritual di sini, mungkin jumlahnya jauh lebih dari 800 ribu kristal ajaib tingkat rendah. Mungkin sekitar 1.500.000 kristal ajaib tingkat rendah. Kata Luliere. Hahaha, kamu tidak punya cukup kristal ajaib sama sekali. Kamu hanya bisa membeli paling banyak 50%. Yang Yingwei kembali sadar dan tertawa bangga. Semua orang tertegun sejenak, sebelum menyadari. Benar, bagaimana orang ini bisa dibandingkan dengan kita? Dia hanyalah manusia iblis setengah langkah. Bahkan jika dia menjual artefak iblis tingkat rendah beberapa waktu lalu, dia bahkan tidak akan memiliki 1 juta. Ramuan spiritual di sini bernilai lebih dari 1 juta. Senior, kelebihannya bisa diimbangi dengan Power Demon Body Forging Pills. Saya akan memberi Anda diskon untuk harganya. Bagaimana menurut Anda, Senior? Ningki tersenyum. Jika dia mengumpulkan semua ramuan roh dan memurnikannya menjadi pil tempering tubuh iblis kekuatan, keuntungannya setidaknya 3 hingga 6 kali lipat dari jumlah aslinya. Itu dia. Luliere tertegun sejenak, tapi dia agak ragu. Bagaimana jika kamu meminum ramuan spiritual dan melarikan diri? Lengkiu bulan utara mendengus, bukankah kakek lu akan menderita kerugian besar? Ningki mengabaikan Lengkiu bulan utara dan memandang Luliere, Senior, saya hanya perlu 15 hari untuk mengirimkan barang. Apa? 15 hari? Semua orang terkejut. Setelah itu, mereka memandang Ningki dengan sedikit ejekan. Yang kedodan dua lainnya menghela nafas lega saat bibir mereka sedikit melengkung. Fakta bahwa dia bisa mengatakan hal seperti itu berarti Ningki jelas bukan master pemurnian iblis. Jika mereka memurnikan ramuan spiritual dalam jumlah besar siang dan malam, setidaknya akan memakan waktu setengah tahun, namun dia mengatakan dia akan mengirimkan barangnya dalam 15 hari. Itu benar-benar omong kosong. Selama orang ini tidak menyerahkan pilnya dalam 15 hari, kakek lu akan menjadi orang pertama yang mengejarnya. Lengkiu bulan utara memandang Ningki dengan dingin dan berpikir sendiri. Adik, kamu tidak bercanda denganku, kan? Luliere sedikit mengernyit. Senior, apakah aku terlihat sedang bercanda? Ningki tersenyum tipis. 15 hari, benarkah? Sangat. Baiklah, ayo berjudi. 1923. Ningki telah mengambil semua ramuan spiritual dan ramuan di pelelangan gunung Yan kali ini. Lengkiu bulan utara dan yang lainnya tidak dapat memahami mengapa Ruliere mempercayai Ningki, iblis yang baru tiba di kota pegunungan Yan beberapa hari yang lalu. Namun, Yan Kedodan dua orang lainnya sedikit mengerti. Dari apa yang terjadi hari ini, mereka tahu bahwa Ruliere sangat menghargai Ningki. Di pintu masuk rumah lelang. Adikku, kita akan bertemu lagi dalam 15 hari. Yan Kedodan dua lainnya melirik Ningki dengan senyum yang dipaksakan sebelum berbalik dan pergi. Perwakilan dari klan lain menatap Ningki beberapa kali sebelum pergi. Hanya Lengkiu bulan utara, Yang Yingwei, dan yang lainnya yang tetap di tempatnya, menatap lurus ke arah Ningki. Ningki tersenyum. Tepat ketika dia hendak kembali ke aliansi pegunungan dan lautan bersama Ye, dia sedikit mengernyit. Pada saat berikutnya, Ki iblis yang sangat kejam keluar dari tubuhnya. Dia berbalik dan meninju. Bang! Nordmuncusu terhuyung mundur tujuh atau delapan langkah. Dia merasakan tangannya menjadi agak mati rasa. Ukulan Ningki kebetulan mendarat di telapak tangannya. Mulut Lengkiu bulan utara ternganga dan secercah kejutan muncul di matanya. Yang Yingwei menatap Ningki dengan kaget. Dia agak tidak percaya. Sebelumnya, Nordmuncusu diam-diam muncul di belakang Ningki dan meletakkan tangannya di bahu Ningki. Dia ingin memanfaatkan momen kurangnya perhatian Ningki untuk memberinya unjuk kekuatan. Awalnya, mereka berdua mengira Nordmuncusu dijamin akan berhasil kali ini, namun mereka tidak pernah mengira dia akan benar-benar merasakan sesuatu dan memukul mundur Nordmuncusu yang merupakan manusia iblis awal dengan satu pukulan. Kamu menatap Nordmuncusu dengan dingin saat melihat ini. Orang tua, jika kamu ingin menyapaku lain kali, tolong lakukan dari depan, kalau-kalau aku menyerang terlalu keras dan membunuhmu. Itu tidak akan terlihat bagus. Ningki tersenyum pada Nordmuncusu sebelum berbalik dan pergi. Sombong sekali. Secercah rasa malu dan marah melintas di mata Nordmuncusu. Dengan sedikit gerakan, dia menyerang Ningki lagi. Ini tidak ada habisnya, kan? Niat membunuh melintas di mata Ningki. Tiba-tiba, dia berbalik dan menghadapi Nordmuncusu secara langsung. Bang, bang. Dimenti melonjak dan udara bergetar, menghasilkan serangkaian ledakan. Setan-setan di dekatnya telah tertarik oleh gangguan di sini. Ketika mereka melihat Nordmun dan Cusu bentrok dengan Ningki, mereka langsung terkejut. Setan di rumah lelang gunung yang juga habis karena keributan besar di luar. Mereka tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka. Itu adalah ras iblis hitam utara yang mengalahkan tuan muda yang go. Kenapa dia melawan pengurus klan Nordmun? His, orang ini benar-benar bisa bertarung melawan human demon tahap awal. Bukankah dia manusia iblis setengah langkah? Bagaimana dia bisa menjadi manusia iblis setengah langkah? Semua iblis tercengang. Di depan mata mereka, Ningki dan Nordmuncusu berimbang. Setiap detik, mereka akan bertukar beberapa ratus pukulan. Jika itu adalah iblis manusia setengah langkah biasa, mereka pasti tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan dari iblis manusia tahap awal. Lengan mereka seharusnya sudah lumpuh. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Ningki membuat semua orang bergidik ketakutan. Kekuatannya tampaknya tidak lebih lemah dari Nordmun dan Cusu. Bukan saja dia tidak menolak, tapi dia bahkan bertarung dengan sangat agresif. Di mata banyak iblis, Ningki mendapat sedikit keuntungan. Desir, Desir, Desir. Perwakilan klan yang semula pergi semuanya terbang kembali ke tempat mereka berada bersama Yan Kedo dan dua lainnya. Mereka menatap pemandangan ini dengan tercengang. Kekuatannya sebenarnya hampir sama dengan Nordmun dan Cusu. Dia menyembunyikan budidayanya. Kurasa tidak, aku sangat sensitif terhadap aura. Aku yakin dia adalah manusia iblis setengah langkah paling banyak. Tapi bagaimana kekuatannya seperti manusia iblis setengah langkah? Ah, manusia iblis setengah langkah mungkin tidak akan mampu menahan satu pukulan pun darinya, bukan? Sepertinya anak ini benar-benar master pemurnian iblis. Orang tua, kamu masih belum cukup kuat. Sudut bibir Ningki sedikit melengkung. Dia menendang dada Nordmun Cusu. Ki iblis yang tak ada habisnya melingkari War Demon Boots. Nordmun Cusu hanya merasakan jantungnya berdetak kencang, merasakan sedikit bahaya. Dia tidak berani menerima tendangan Ningki secara langsung, dan mundur lebih dari 30 meter. Namun, jarak ini tidak berarti apa-apa bagi Ningki. Kakinya masih mendarat di dada Nordmun Cusu. Karena tidak punya pilihan, Nordmun Cusu hanya bisa menyilangkan tangannya, bersiap untuk menerima tendangan langsung. Bang! Dengan suara gemuruh yang keras, semua orang melihat Nordmun Cusu terbang mundur seperti bola meriam, menabrak sebuah toko yang menjual ramuan spiritual dan obat-obatan di pinggir jalan. Penjaga toko menatap Nordmun Cusu dengan kaget di dalam reruntuhan. Wajahnya dipenuhi dengan sakit hati. Itu karena banyak ramuan dan obat spiritual telah dihancurkan hingga mati oleh Nordmun Cusu. Cusu Bulan Utara telah kalah. Orang ini. Tatapan semua orang terhadap Ningki dipenuhi rasa tidak percaya dan takut. Khususnya, ketakutan di mata yang Yingwei adalah yang terbesar. Sejak awal, dia hanya memperlakukan Ningki sebagai manusia iblis setengah langkah. Melalui kekuatan keluarga yang dan reputasi pamannya, dia bisa meremehkan Ningki. Namun, jika Ningki adalah eksistensi yang bahkan bisa mengalahkan iblis manusia purba, bahkan dengan statusnya dan keluarga yang di belakangnya, dia mungkin tidak akan mampu menandingi Ningki. Penjaga Lengkiu Bulan Utara terbang ke Cusu Bulan Utara dengan tergesa-gesa. Nordmun Cusu berdiri dari reruntuhan dalam kondisi yang mengerikan. Tatapannya terhadap Ningki dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Lukanya tidak terlalu berat. Dia bisa pulih dalam satu atau dua hari. Tapi, orang yang melukainya hanyalah manusia iblis setengah langkah. Cusu Bulan Utara tidak dapat menerima ini. Bagaimanapun juga, dia benar-benar manusia iblis purba. Ningki menghela nafas dalam hati. Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, dan dia diperkuat oleh artefak iblis tingkat rendah, War Demon Boots, namun tendangannya hanya meninggalkan beberapa luka ringan. Namun, selama pertempuran berlanjut, Ningki yakin bahwa Cusu Bulan Utara lah yang akan mati pada akhirnya. Itu pasti bukan dia. Sangat kuat. Kaisar Abadi Dao Evolution jelas bukan lawan Tuan Muda Beiksuan. Fantastis. Jika saya memiliki kesempatan untuk kembali ke Benua Tengah, saya akan dapat membalaskan dendam sekte saya. Guru seharusnya bisa beristirahat dengan tenang di akhirat, bukan? Kamu memandang Ningki dengan kemegahan yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Luril muncul di pintu masuk dengan wajah gelap. Dia tiba di antara Ningki dan Nord Muncuksu. Saat ini, seorang anggota staff yang telah menyaksikan keseluruhan proses naik dan membisikkan beberapa patah kata. Luril segera menatap Nord Muncuksu dengan tata pandingin. Nord Muncuksu, tahukah kamu apa hukumannya karena berkelahi di pintu masuk rumah lelang gunung yang kita? Tuan Luril, saya. Ekspresi Nord Muncuksu menjadi agak jelek. Melihat ini, Lengkiu Bulan Utara buru-buru memohon padanya. Dia menjelaskan kepada Luril, Kakek Lu, ini tidak ada hubungannya dengan pengurus. Orang itulah yang memulainya. Dia menunjuk ke arah Ningki. Lengkiu, demi ayahmu, aku akan berpura-pura tidak melihat apapun hari ini. Kamu boleh pergi. Luril melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Melihat ini, Lengkiu Bulan Utara menganggup dengan agak sedih. 1924. Pertarungan sampai mati. Ketika iblis mendengar itu, mereka langsung terkejut. Mereka berjuang untuk percaya bahwa Bulan Utara Cusu akan menantang Ningki sampai mati. Karena aturan Raja Iblis Pen, dendam pribadi harus diselesaikan di arena hidup dan mati. Arena ini terletak di distrik selatan kota Gunung Yan. Seseorang harus membayar sejumlah kristal iblis untuk menggunakan arena tersebut. Adapun berapa banyak kristal iblis yang harus dibayar seseorang, itu dihitung berdasarkan budidaya seseorang. Semakin tinggi tingkat budidaya seseorang, semakin banyak pula kristal iblis yang harus dibayar. Lagi pula, pemeliharaan formasi di Life and Date Arena juga memakan biaya yang besar. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan banyak kristal iblis, banyak anggota klan iblis akan menyelesaikan dendam mereka setelah meninggalkan kota Gunung Yan, tidak peduli seberapa besar kebencian mereka. Saat itu, suku Laut Bon tidak langsung menyerang aliansi gunung dan laut karena merasa was-was. Nordmun Cuxu adalah iblis manusia purba, namun dia ingin menantang iblis manusia setengah langkah. Sepertinya itu seperti menindas yang lemah. Bagaimana orang itu bisa menjadi manusia iblis setengah langkah? Kekuatan bertarungnya tidak berbeda dengan manusia iblis tahap awal. Aku ingin tahu apakah dia berani setuju. Bulan Utara Cuxu, itu sudah cukup. Luril sedikit mengernyit. Baiklah, aku setuju. Ningki mengangguk ringan. Rulier bermaksud untuk maju dan menyelesaikan masalah ini, tapi dia tidak menyangka Ningki akan langsung menyetujuinya. Jejak keheranan melintas di matanya. Kamu yang menentukan waktunya. Ketika Bulan Utara Cuxu melihat Ningki setuju untuk bertarung sampai mati dengannya, cahaya ganas segera melintas di matanya. Dalam lima belas hari, Ningki berkata dengan ringan. Itu kesepakatan. Kata Cuxu Bulan Utara dengan dingin. Setelah itu, dia pergi bersama Nordmun Lengkiu. Sebelum dia pergi, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertahankan. Kekuatan tempur orang ini cukup menakutkan. Jika dia menerobos ke alam manusia iblis tahap awal di masa depan, bukankah kita bukan tandingannya? Beisuan, apa asal muasal klan ini? Sepertinya aku harus kembali dan memeriksa dokumen. Untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu, teknik budidayanya harus luar biasa. Pantas saja yang Gou bukanlah lawannya. Bahkan jika ada sepuluh yang Gou lagi, mereka tidak akan mampu mengalahkan bocah ini. Yang Kedo dan dua lainnya memandang Ningki dan berpikir sendiri. Saudara Beisuan, mengapa kamu setuju untuk bertempur sampai mati dengan bulan utara Cusu? Menurut aturan, hanya jika salah satu pihak meninggal barulah pihak lain diizinkan meninggalkan arena. Luril memandang Ningki dan menghela nafas. Bahkan jika aku tidak menyetujuinya hari ini, bukankah mereka akan datang mencariku ketika aku meninggalkan kota Yanshan di masa depan? Sudut mulut Ningki sedikit melengkung, dan ada sedikit ejekan di matanya. Itu benar. Luril terkejut sebelum mengangguk. Dia melirik reruntuhan yang baru saja dibuat oleh Northmoon dan Cusu dan menjadi agak penasaran. Tepat ketika dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan, dia melihat Ningki sudah melakukan perjalanan jauh bersama Ye. Tuan Luliere, Anda memiliki mata yang bagus. Jika Anda menjadikannya sebagai murid Anda, dia akan mencapai prestasi besar di masa depan. Setelah Ningki pergi, Yang Kedo dan dua lainnya memuji Lulil. Siapa bilang aku akan menjadikannya muridku? Luril memutar matanya ke arah mereka bertiga dan berjalan menuju rumah lelang. Mereka bertiga saling memandang dengan bingung. Mungkinkah tebakan mereka salah? Kekuatanku paling banyak hanya sedikit lebih besar dari Northmoon dan Cusu. Anak itu bahkan tidak takut padanya, jadi jika aku menerimanya sebagai murid, sepertinya aku tidak bisa mengendalikannya. Luril berpikir dalam hati. Di tengah kota Pegunungan Yan. Klan Bulan Utara. Sesosok muncul di depan ruangan batu dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, Northmoon dan Cusu telah bergerak melawan orang itu hari ini. Apakah hasilnya? Northmoon dan Cusu sepertinya bukan lawannya. Dia sekarang memberikan tantangan sampai mati kepada orang itu, dan dia menerimanya. Pengasuhnya adalah makhluk iblis, jadi dia jauh lebih lemah dari kita para iblis, tapi bagaimanapun juga dia masih manusia iblis awal, namun dia sebenarnya bukan lawan anak itu. Saya mengerti, Anda boleh pergi. Ketika sosok itu mendengar ini, dia pergi tanpa suara. Kamar batu menjadi sunyi sekali lagi. Setelah belasan nafas, sebuah suara bergumam pada dirinya sendiri terdengar. Jadi dia benar-benar bukan manusia iblis setengah langkah. Kekalahanku sepertinya tidak adil. Suara itu terdengar seperti batu besar yang jatuh ke tanah. Itu sedikit menenangkan. Iblis hitam utara dari aliansi Pegunungan dan Lautan yang mengalahkan Tuan Muda Yang Gou ingin melawan penjaga klan Bulan Utara, Bulan Utara dan Cusu. Itu akan terjadi dalam 15 hari. Apakah kamu serius? Bukankah North Moon adalah manusia iblis setengah langkah? Mengapa dia menerima tantangan Cusu? Klan North Moon menindas Junior seperti ini karena Yang Gou. Tampaknya itu tidak terlalu mulia. Apakah kamu belum dengar? Mendengar apa? Kekuatan iblis hitam utara tidak terbatas pada manusia iblis setengah langkah saja. Kamu akan mengerti pada hari itu. Berita bahwa Ningki ingin melawan North Moon dan Cusu sampai mati menyebar ke seluruh kota Gunung Yan seperti wabah. Dalam waktu kurang dari sehari, pada dasarnya semua iblis dan makhluk iblis telah mempelajarinya. Mereka semua mendiskusikannya secara diam-diam. Aliansi Pegunungan dan Lautan Siuki berdiri di depan Nalan Sanhai dengan tegas dan berkata dengan lembut, jika North Moon menyinggung klan North Moon, itu akan berdampak sangat besar pada aliansi Pegunungan dan Lautan kita. Pemimpin aliansi, saya sarankan North Moon meninggalkan aliansi Pegunungan dan Lautan. Itu bukan ide yang bagus, bukan? Nalan Sanhai sedikit mengernyitkan alisnya. Dia merasakan sedikit ketidaksenangan terhadap Ningki. Meskipun dia telah menyelesaikan krisis aliansi Pegunungan dan Lautan sebelumnya, dia telah menyinggung klan Bulan Utara sekarang. Klan North Moon adalah salah satu dari tujuh klan besar di kota Gunung Yan. Patriark mereka, North Moon Chongsu, memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Di antara tujuh raja iblis yang terlambat, setidaknya dia berada di peringkat tiga teratas. Hanya dua orang lainnya yang bisa melawannya. Bahkan iblis kambing itu mungkin lebih lemah darinya. Selama aliansi Pegunungan dan Lautan ingin bertahan hidup di kota Gunung Yan, mereka tidak boleh menyinggung organisasi kolosal seperti klan Bulan Utara. Suku Laut Bon tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Pemimpin aliansi, kita harus mengambil keputusan sesegera mungkin. Setelah pertempuran sampai mati selesai, klan Bulan Utara pasti akan membenci kita juga. Siuki berkata dengan lembut. Kalau begitu kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Sampaikan beritanya. Nalan Sanhai mengangguk. Aku akan pergi. Siuki terkejut. Apa? Kamu tidak mau pergi? Nalan Sanhai memandang Siuki dengan acuh tak acuh. Tentu saja tidak. Serahkan masalah ini padaku. Siuki tersenyum dan menggenggam tangannya sebelum berbalik dan pergi. Begitu Siuki memasuki halaman tempat pasukan Moon beriak tinggal, dia bertemu Duo Lu dan dua lainnya. Tuan, apakah ada sesuatu yang Anda perlukan dari Tuan North Moon? Tuan North Moon tampaknya sedang berkultivasi terpencil. Duo Lu menggenggam tangannya. Siuki melirik Duo Lu dengan acuh tak acuh, dan sedikit rasa jijik melintas di kedalaman matanya. Dia melirik kediaman Ningki dan berkata, Sampaikan pesan pada Tuanmu. Katakan padanya bahwa pemimpin aliansi tidak senang dia menyinggung klan Bulan Utara, dan bahwa dia harus meninggalkan aliansi Pegunungan dan Laut dalam waktu tiga hari. 1925 Apa? Mereka ingin mengusir Tuan Begzuan dari aliansi Pegunungan dan Laut? Duo Lu dan dua lainnya kembali sadar. Ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Apakah Anda lupa, Tuan Aliansi? Sir Begzuan pernah membantu aliansi Pegunungan dan Laut menyelesaikan krisis besar sebelumnya. Mata Duogu berkilat marah. Mungkin pengaruh klan Bulan Utara di kota Yanshan terlalu besar. Jika Tuan Begzuan bertarung sampai mati dengan pengurus mereka, Cuk Su Bulan Utara, aliansi Pegunungan dan Laut takut terlibat. Duo Siu mengerutkan kening. Duo Lu berjalan ke pintu kamar Ningki dan menjelaskan situasinya dengan suara rendah. Namun, tidak ada suara dari dalam, karena Ningki tidak ada di kamarnya saat ini. Sebaliknya, dia berada di tempat pelatihan budidaya kelas atas. Namun, setelah beberapa saat, pintu berderit terbuka. Apakah kamu mengatakan mereka ingin mengusir Tuan Muda Begzuan? Kamu mengerutkan kening pada Duo Lu. Duo Lu dan dua lainnya tidak tahu siapa Ye, tapi melihat bagaimana dia bisa tinggal di kamar Ningki, mereka sudah memperlakukannya sebagai wanita Ningki, jadi mereka memperlakukannya dengan sangat hormat. Ya, mereka memberi kita waktu tiga hari untuk meninggalkan aliansi Pegunungan dan Laut. Duo Lu mengangguk. Tuan Muda Begzuan saat ini sedang berkultivasi terpencil. Kami akan memutuskan apa yang harus dilakukan setelah dia muncul. Kamu berkata dengan acuh tak acuh. Pintunya tertutup. Duo Lu dan dua lainnya saling memandang dan berdiri di depan pintu. Tiga hari berlalu dengan sangat cepat. Semua regu iblis di Liga Pegunungan dan Lautan telah diberitahu bahwa Nalan Sanhei ingin mengeluarkan Ningki dari Liga. Pada awalnya, beberapa iblis keberatan, mengingat Ningki pernah membantu Liga Pegunungan dan Lautan di masa lalu. Namun, setelah mendengar pro dan kontra masalah tersebut, lambat laun mereka terdiam. Dibandingkan dengan Ningki, klan North Moon jelas jauh lebih menakutkan. Dia masih belum pergi. Nalan Sanhei memandang Siuki dengan acuh tak acuh. Siuki berbisik, dia sepertinya sedang berkultivasi terpencil. Jangan buang waktu terlalu banyak. Kita perlu membuat pernyataan kepada klan North Moon, atau mereka akan mengira kita melindungi anak ini. Mereka pasti akan mempersulit hidup kita di masa depan. Kata Nalan Sanhei. Saya mengerti. Siuki ragu-ragu, lalu mengangguk dan pergi. Mungkin dia takut akan bentrok dengan Ningki sendirian, tapi Siuki juga memanggil Yunge. Dia bahkan memimpin beberapa pasukan iblis kecil. Lebih dari seratus setan dengan anggun mengalir ke halaman pasukan Breaking Moon. Duo Lu dan dua lainnya, yang menjaga pintu masuk, terkejut saat melihat ini. Mereka memandang Siuki dan yang lainnya dengan ketakutan. Apakah Tuan Beiksuan masih mengasingkan diri? Siuki mengerutkan kening. Yunge dan yang lainnya berdiri di samping. Mereka tidak mengatakan apa-apa saat mereka menatap Duo Lu dan dua lainnya dengan acuh-ta'acuh. Mem, Tuan Beiksuan masih dalam pengasingan. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Duo Lu menangkupkan kedua tangannya. Aku memberimu batas waktu tiga hari. Siuki sedikit mengernyit. Tapi Tuan Beiksuan sedang mengasingkan diri. Dia tidak mengetahui hal ini. Mari kita bicarakan hal ini setelah dia keluar. Kata Do Lu. Tidak, tiga hari adalah tiga hari. Karena Beiksuan sedang mengasingkan diri, kalian minggir. Saya akan masuk dan berbicara dengannya secara pribadi. Saya yakin dia adalah orang yang berakal sehat dan akan memahami kesulitan pemimpin alian Sinalan. Siuki hendak memasuki ruangan. Ketika Duo Lu dan dua lainnya melihat ini, mereka dengan cepat memblokir pintu masuk dan menatap Siuki dengan tegas. Tanpa perintah Tuan Beiksuan, orang luar tidak diperbolehkan masuk. Orang yang tidak relevan. Ekspresi Siuki menjadi dingin. Dia memandang ketiganya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bilang aku orang luar. Mungkinkah Anda lupa siapa diri Anda? Setan belaka berani menjadi begitu sombong di hadapanku. Ekspresi Duo Lu dan dua lainnya berubah. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka tidak akan berani menghadapi iblis dan menyebutnya orang luar. Namun, segalanya berbeda sekarang. Mereka sekarang adalah pelayan Ningki. Jika pihak lain ingin memasuki ruang pengasingan tuannya, mereka akan mengabaikan tugasnya. Bahkan jika Ningki murah hati dan tidak membunuh mereka, mereka tidak akan memiliki wajah untuk tetap berada di sisi Ningki. Tuan Iblis, tolong jangan mempersulit kami. Duo Lu dan dua lainnya memandang Siuki dengan ekspresi penuh tekat. Huff. Siuki mendengus dengan dingin dan melambaikan tangannya. Duo Lu dan dua lainnya terbang ke samping dan mendarat dengan keras di tanah. Mereka memuntahkan seteguk darah dan wajah mereka menjadi sepucat kertas. Sampah. Siuki memandang ketiganya dengan jijik dan hendak memasuki ruangan ketika pintu terbuka dengan sendirinya. Siuki sedikit terkejut saat melihat Ye. Nona, siapa kamu? Mata Siuki berkilat curiga. Yunge dan yang lainnya juga menatap Ye dengan ekspresi bingung. Bukankah ini ruangan Iblis Hitam Utara? Kenapa tiba-tiba ada seorang wanita di sini? Mungkinkah dia tidak sedang mengasingkan diri, tapi melakukan persinahan di siang hari bolong? Siapa aku bukan urusanmu? Tuan Muda Beisuan sedang mengasingkan diri. Kita akan bicara ketika dia keluar. Kamu menatap dingin ke arah Siuki. Aura yang tidak lebih lemah dari aura Siuki dan Yunge terpancar dari tubuhnya. Mata Siuki dan Yunge berkilat ketakutan saat melihat ini. Mereka tidak menyangka wanita ini sekuat itu. Dia hampir menjadi Iblis setengah langkah. Aku tidak bisa mengambil keputusan. Ketua aliansi Nalan meminta agar saudara Beisuan meninggalkan aliansi gunung dan laut dalam waktu tiga hari. Bahkan jika dia sedang mengasingkan diri, kita harus membangunkannya. Kata Siuki. Oh, kalau begitu kita akan bicara setelah kamu masuk. Kamu berkata dengan acu-ta'acu dengan sedikit rasa jijik di matanya. Kembali ke daratan tengah, basis budidayanya jauh lebih kuat daripada kemuliaan Yuan biasa. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyerang Kaisar Abadi Daoyan. Di matanya, Siuki hanyalah seorang kemuliaan Yuan biasa. Dia tidak akan takut bahkan jika dua atau tiga orang datang. Kalau begitu aku harus menyinggung perasaanmu. Mata Siuki berkilat dingin saat dia merasa sedikit marah. Beisuan belum keluar meskipun terjadi keributan besar. Dia pasti sengaja berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mengirim seorang wanita untuk menghentikan mereka. Dia meremehkan mereka. Setelah mengatakan itu, Siuki langsung masuk ke kamar. Di saat yang sama, gelombang energi Iblis keluar dari tubuhnya. Ia tersenyum tipis dan melambaikan tangannya dengan lembut. Setan di luar hanya melihat kekaburan di depan mata mereka, dan Siuki terhuyung mundur lima langkah, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Biarkan aku. Melihat ini, Yun Ge dengan dingin berteriak dan menyerang Ye. Basis budidayanya mirip dengan Siuki. Jika keduanya bergabung, kamu mungkin sedikit takut. Bagaimanapun, dia telah menyegel dirinya sendiri selama bertahun-tahun dan basis budidayanya belum pulih ke puncaknya. Namun, jika itu hanya satu orang. Hasilnya akan sama dengan Siuki. Astaga, astaga. Yun Ge mundur beberapa langkah dengan ekspresi marah di wajahnya. Teknik wanita ini jauh lebih kuat daripada teknik mereka. Duo Lu dan dua lainnya sangat gembira. Mereka tidak mengira basis budidaya Ye begitu kuat. 1926. Tempat pelatihan budidaya tingkat atas. Dalam satu atau dua tahun pertama, tingkat keberhasilan Ningki dalam menyempurnakan pil penempat tubuh iblis kekuatan hanya sekitar 70%. Jika yang kedua dan dua lainnya mengetahui hal ini, mereka pasti tidak akan berani mempercayainya, karena mereka telah menyempurnakan pil penempat tubuh api asien selama bertahun-tahun, dan tingkat keberhasilan tertinggi hanya dipertahankan pada 60%. Dengan bonus atribut tungku pil Tuan Tua Tai Sang, Ningki dapat menghasilkan 7 atau 8 hingga 13 atau 14 pil tempering tubuh iblis kekuatan dengan setiap penyempurnaan yang berhasil. Waktu yang dibutuhkan untuk setiap tungku adalah satu hari. Dia mengulangi proses ini hingga tahun ketiga, ketika tingkat keberhasilan Ningki akhirnya meningkat. Sejak tahun itu dan seterusnya, pada dasarnya dia bisa menjamin lebih dari 11 atau 12 pil tempering tubuh iblis kekuatan di setiap kuali, terkadang 15 atau 16. Dalam tiga tahun ini, dia telah menghabiskan seperempat ramuan spiritual dan ramuan yang dia beli dari rumah lelang gunung yang dengan imbalan 11 ribu pil penempat tubuh ajaib kekuatan. Ningki sebelumnya pernah melihat Void Pils kelas menengah di pasaran. Misalnya, pil penempaan tubuh api Ashen yang diproduksi oleh Yan Kedo dan dua lainnya memiliki kualitas yang sama dengan pil penempaan tubuh sihir kekuatan. Harga ecerannya adalah 100 kristal ajaib tingkat rendah per pil. Jika dia membelinya secara grosir dari Yan Kedo dan dua lainnya, dia memperkirakan harganya masing-masing hanya 80 kristal ajaib tingkat rendah. Namun, efek dari power demon body tempering pil lebih dari 30% lebih baik daripada Ashen flame body tempering pil. Menetapkan harga 100 kristal ajaib tingkat rendah per pil seharusnya tidak menjadi masalah. 11 ribu pil tempering tubuh iblis kekuatan setara dengan 11 ribu kristal ajaib kelas menengah. Itu berarti dia sudah mendapatkan kembali modalnya. Apalagi masih banyak keuntungan yang bisa didapat. Dia hanya menggunakan seperempat dari rumput spiritual dan pengobatan spiritual. Jika dia menyempurnakan sisanya menjadi pil tempering tubuh iblis kekuatan, Ningki akan bisa mendapatkan setidaknya 30 ribu kristal ajaib kelas menengah. Selain modal sebelumnya, jumlah kristal ajaib ini jelas cukup baginya untuk pergi ke kota penggarap tersembunyi. Seiring berlalunya waktu, Ningki mempertahankan kecepatan satu tungku per hari. Jumlah power demon body tempering pil seditas spasialnya meningkat, namun jumlah ramuan roh dan obat-obatan roh menurun. 12 tahun kemudian, Ningki menghela nafas lega. Penyempurnaan terus-menerus dari power devil body tempering pelet hampir membuatnya muntah. Sejumlah besar ramuan spiritual telah dikonsumsi dan diubah menjadi pelet tempering tubuh iblis kekuatan. Setiap pelet diam-diam tergeletak di angkasa. Kualitas setiap pelet sangat baik. Dalam beberapa tahun berikutnya, tingkat keberhasilan Ningki telah pulih hingga 100%. Kerja keras itu tidak sia-sia. Ada lebih dari 50 ribu power magic body honing pills di spas bag miliknya. Jika dia menjual semuanya, itu setara dengan 5 juta kristal ajaib tingkat rendah. Termasuk ramuan spiritual dan ramuan, dia masih membutuhkan 800 ribu kristal ajaib tingkat rendah dari Uriel. Ningki telah membayar total 1 juta 600 ribu kristal ajaib tingkat rendah dan selusin kristal pembunuh naga. Selama belasan tahun, dia telah mendapatkan sekitar 3 juta 500 ribu kristal ajaib tingkat rendah. Lebih dari 10 hari telah berlalu, dan pertarungan hidup dan mati akan segera dimulai. Dia tidak mungkin masih mengasingkan diri, kan? Siuki akhirnya menjadi tidak sabar. Dia berdiri dan menatap Ye dengan dingin. Selama lebih dari 10 hari, Yezi berdiri di depan pintu. Ini baru 10 hari. Kenapa kamu terburu-buru? Kamu terkekeh. Pada saat ini, sesosok tubuh masuk ke halaman. Siuki dan yang lainnya melihatnya dan segera menggenggam tangan mereka. Pemimpin aliansi. Nalan Sanhai mengangguk acuh-ta'acuh. Dia menatap Ye dan sedikit mengernyit. Siapa kamu? Berhenti sejenak? Dia melirik ke dalam ruangan. Apakah adik Beiksuan ada di sini? Dia tidak bisa merasakan kehadiran Ningki, jadi sedikit keraguan melintas di matanya. Tuan Muda Beiksuan sedang mengasingkan diri. Ekspresi Ye menjadi sedikit kaku. Perasaan yang diberikan Nalan Sanhai padanya mirip dengan bulan utara Cusu. Dia jelas merupakan manusia iblis awal, bahkan lebih kuat dari kaisar abadi Daoyan. Jika dia ingin memaksa masuk, dia mungkin tidak akan bisa menghentikannya. Besok adalah hari pertarungannya sampai mati melawan bulan utara Cusu. Dia masih mengasingkan diri. Nalan Sanhai mengerutkan kening. Tuan Muda Beiksuan bebas melakukan apapun yang dia mau. Kamu berkata dengan acuh-ta'acuh. He he, Nalan Sanhai tertawa kecil. Nalan Sanhai tertawa kecil. Klan North Moon sudah mulai salah memahami aliansi pegunungan dan lautan kita. Baru-baru ini, beberapa kelompok kecil iblis telah menjadi sasaran keturunan klan North Moon di luar kota Gunung Yan. Mereka menderita kerugian besar. Sebagai pemimpin aliansi, saya harus memberi contoh. Saya akan memberi Anda setengah hari lagi untuk meninggalkan aliansi pegunungan dan lautan kita. Jika Anda membutuhkan waktu lebih lama dari itu, saya akan masuk secara pribadi. Tidak perlu setengah hari. Kami akan berangkat sekarang. Suara tenang terdengar dari ruangan. Ekspresi setiap orang berbeda-beda saat mendengar suara itu. Ningki keluar dari kamar dan menganggup ke arah Ye. Setelah itu, dia memandang melewati Nalan Sanhai dengan acuh-ta'acuh dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hendak pergi bersama Duolu, Siuki, dan Ye. Namun, dia berhenti sebentar dan melirik ke arah mereka bertiga. Kamu terluka. Ningki bertanya dengan acuh-ta'acuh. Mereka bertiga saling memandang sebelum tanpa sadar melirik Siuki. Saudara Beiksuan, ada kesalahpahaman di sini. Siuki tertawa datar. Mereka adalah pelayanku. Kamu telah melukai mereka, yang berarti kamu tidak menghormatiku. Jangan bilang aku harus menanggung penghinaan ini jika aku tinggal di sini selama beberapa hari. Ningki tersenyum acuh-ta'acuh. Saudara Beiksuan, kamu masih harus bertarung sampai mati dengan Nord Muncu Su saat ini. Kamu tidak perlu menimbulkan masalah yang tidak perlu, kan? Nalan Sanhai tersenyum acuh-ta'acuh. Sesaat kemudian, ekspresinya sedikit berubah. Yang dia lihat hanyalah Ningki menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di hadapan Siuki. Siuki terkejut. Dia ingin menghindar, tapi Ningki meninju perutnya dengan lembut. Tubuhnya melengkung seperti udang matang. Ayo pergi. Ningki tersenyum tipis dan berjalan menuju pintu. Trio Duolu dan Ye segera mengikuti. Setelah mereka menghilang dari pandangan semua orang, Siuki memuntahkan seteguk darah dan duduk di tanah. Wajahnya dipenuhi kebencian. Pukulan Ningki telah menghancurkan organ dalamnya. Tidak mungkin dia bisa pulih dari cedera seperti itu setidaknya dalam beberapa dekade. Pemimpin aliansi, anak ini terlalu sombong. Yunge agak simpatik. Sepotong kemarahan muncul di matanya. Nalan Sanhai menatap ke arah yang ditinggalkan Ningki dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Dia sudah menyinggung klan North Moon. Dia sudah mati. Kita tidak perlu terlibat dengannya, secerca ketakutan melintas di mata Nalan Sanhai. Aura yang dikeluarkan Ningki sebelumnya bahkan sedikit mengejutkannya. Tuan Beik Suan, mereka sudah keterlaluan. Mereka membakar jembatan mereka setelah tidak berguna lagi. Jika bukan karena Tuan, suku Laut Bon akan memaksa aliansi pegunungan dan laut untuk membubarkan diri sejak lama. Waktu lalu. Duo Lumara, jadi dia berbisik setelah meninggalkan aliansi. Ningki tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Duo Gu dan Duo Siu semuanya mengutuk Nalan Sanhai saat mereka melihat ini. Sepanjang jalan, banyak setan melihat Ningki, dan tatapan mereka menjadi sangat aneh. Mereka jelas tahu bahwa Ningki akan melawan Nordmun Cusu di arena besok. Ini akan menjadi pertama kalinya seseorang dari klan Nordmun memasuki arena selama bertahun-tahun. Tak lama kemudian, mereka bertiga mengetahui bahwa Ningki telah berhenti. Staff pusat lelang melihat Ningki dan bergegas menerimanya. Bukankah Tuan Luril bilang ini hari ke-15? Kenapa dia datang sehari sebelumnya? Tuan Muda Beik Suan, apakah Anda datang untuk mengantarkan barang? Staff memandang Ningki dengan hati-hati dan bertanya. Iya. 1927. Dia benar-benar di sini untuk mengantarkan barang. Budidaya anggota Staff tidak lemah. Dia akan menjadi kemuliaan Yuan di Benua Tengah, setara dengan Ye. Dia adalah salah satu bawahan terpercaya Rurier. Dia telah diperingatkan oleh Rurier bahwa Ningki akan mengirimkan sejumlah pil tempering tubuh iblis kekuatan dalam 15 hari. Dia mengira ini tidak mungkin terjadi, tetapi dia tidak menyangkan Ningki akan tiba sehari lebih awal. Tuan Muda Beik Suan, tolong ikuti saya. Anggota Staff itu berkata dengan hormat. Melihat pemandangan ini, banyak setan berbalik dan pergi satu demi satu. Ada terlalu banyak orang yang diam-diam mengawasi Ningki. Sepanjang jalan, Ningki merasakan tidak kurang dari seratus pasang mata. Ningki memiliki gambaran dasar tentang kekuatan apa yang ada di belakang mereka. Apa, orang itu ada di sini untuk mengantarkan barang? Rurier tidak percaya ketika menerima pemberitahuan itu, tetapi Ningki sudah berada di rumah lelang gunung Yan, jadi sepertinya dia tidak bercanda. Mungkinkah dia benar-benar menyempurnakan sejumlah pil tempering tubuh iblis kekuatan dalam 14 hari yang singkat ini? Hem, mungkin hanya beberapa lusin saja. Biarkan saya memeriksa barangnya terlebih dahulu. Walaupun berbeda dengan apa yang kita sepakati, tapi itu tidak masalah. Rurier bergumam pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, mereka sampai di ruang VIP. Ningki dan Ye sedang duduk di sana sambil minum teh. Dua luo dan dua lainnya telah mengusir makhluk iblis yang telah menyajikan teh dan melayani Ningki dan Ye secara pribadi. Senior. Ningki berdiri sambil tersenyum saat melihat Rurier. Adik kecil, kamu tidak bercanda denganku, kan? Apakah Anda benar-benar telah menyempurnakan pil tempering tubuh iblis kekuatan? Berapa jumlahnya? Rurier tersenyum. Iya. Sebelum Ningki dapat berbicara, langkah kaki terdengar dari luar. Pintu terbuka, dan Yang Kedos serta dua orang lainnya masuk satu demi satu. Yang Yingwei dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Selain Northmoon dan Cusu, semua orang di bagian perbendaharaan hari itu ada di sini. Bahkan Lengkiu bulan utara pun tidak terkecuali. Apa yang kamu lakukan di sini? Rurier terkejut. Tuan Urliere, karena dia membeli semua rumput roh dan obat-obatan roh yang seharusnya menjadi milik kita, tentu saja kita harus datang dan melihat seberapa kuat keterampilan alkimianya, dan apakah dia dapat menggunakan kumpulan rumput roh dan obat-obatan roh ini. Harimau dan Serigala Raksasa melirik Ningki sambil setengah tersenyum. Yang Kedos berkata dengan nada mengejek, Jika bukan karena seseorang secara tidak sengaja melihat adik laki-laki beiksuan, kami akan mengira dia hanya akan berada di sini besok untuk mengantarkan barang. Menyelinap satu hari sebelumnya, aku khawatir dia tidak berhasil memperbaikinya. Tai Yisi tersenyum. Lengkiu bulan utara memandang Ningki dengan mengejek. Uriel mendengus, lalu menatap Ningki. Adik beiksuan, berapa banyak yang siap kamu serahkan kali ini? Menurutnya, selama masih ada seratus pil pengasah tubuh iblis, itu sudah cukup untuk membuat kelompok orang ini diam. Empat puluh ribu. Ningki tersenyum. Dia berencana menyimpan sepuluh ribu sisanya untuk dirinya sendiri. Empat ratus. Berapa empat? Uriel mengira Ningki telah mengatakan empat ratus. Sebelum dia bisa bersuka cita, dia menatap Ningki dengan kaget, seolah dia tidak percaya apa yang baru saja didengar telinganya. Yang kedodan yang lainnya sedikit mengernyit. Empat puluh ribu pil penghalang tubuh iblis kekuatan. Waktu empat belas hari. Bagaimana ini mungkin? Anak ini benar-benar sedang membual. Sebagai ahli pemurnian iblis, mereka telah membenamkan diri dalam jalur ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, namun mereka belum pernah mendengar ada orang yang mampu memurnikan puluhan ribu pil dalam waktu belasan hari. Bahkan pil palsu tingkat rendah yang paling sampah pun mustahil. Empat puluh ribu pil tempering tubuh iblis kekuatan. Ningki tersenyum. Mustahil. Sebelum Uriel dapat berbicara, harimau dan serigala raksasa itu sudah menggelengkan kepala dan menatap Ningki dengan dingin. Apakah kamu pikir kami idiot? Empat puluh ribu pil tempering tubuh iblis kekuatan dalam empat belas hari. Bahkan tuanku tidak bisa memurnikan pil dengan kecepatan seperti itu. Senior, dari empat puluh ribu pil tempering tubuh iblis kekuatan, aku akan mengambil delapan ribu untuk mengimbangi delapan ratus ribu kristal iblis tingkat rendah yang aku berhutang padamu terakhir kali, dan kamu akan memberiku tiga puluh dua ribu iblis kelas menengah lagi kristal. Bagaimana dengan itu? Ningki mengabaikan harimau dan serigala raksasa itu dan tersenyum pada Uriel. Adik kecil, apakah kamu benar-benar tidak bercanda? Empat puluh ribu pil tempering tubuh iblis kekuatan. Semuanya adalah pil palsu kelas menengah. Luril menarik napas dalam-dalam. Jika senior tidak merasa merepotkan, kamu bisa memeriksanya satu per satu. Ningki tersenyum tipis. Perwakilan dari klan lain memandang Ningki dengan tatapan berbeda. Hati mereka seakan bergejolak. Sekarang setelah dia mengatakannya seperti ini, mereka sudah yakin bahwa dia pasti memiliki empat puluh ribu pil tempering tubuh iblis kekuatan. Bahkan leluhur mereka tidak berani menipu Uriel. Bagaimanapun juga, dia adalah kakak laki-laki dari Raja Iblis Gunung yang mulia, Pain. Yang Kedo dan dua orang lainnya saling melirik. Mereka semua bisa melihat sedikit keterkejutan dan keraguan di mata satu sama lain. Musim gugur dingin bulan utara juga sangat terkejut. Mulut kecilnya membentuk-bentuk, oh. Yang Yingwei menolak untuk mempercayainya. Dia diam-diam berharap Ningki sedang membual. Akan sangat lucu jika dia tidak bisa menghasilkan pil tempering tubuh iblis kekuatan nanti. Segera, Uriel memanggil sekelompok staf ke ruang VIP. Mereka masing-masing meletakkan piring perak di depan mereka. Staf menghususkan diri dalam menjual pil dan menilai kualitas pil. Mereka sangat profesional, dan sepertinya totalnya ada sepuluh orang. Ningki berjalan melewati mereka dan melambaikan tangannya. Segera, terdengar serangkaian suara dentingan. Setelah itu, semua orang melihat sepuluh piring perak berisi pil bulat sempurna. Aroma aneh memenuhi ruang VIP. Duo dan dua lainnya menarik nafas dalam-dalam dan memperlihatkan ekspresi nyaman. Ini, benar-benar pil pembasmi tubuh iblis kekuatan. Yang Kedo dan dua lainnya memiliki ekspresi yang agak jelek. Dari aura dan tampilan pilnya, memang sama dengan pil tempering tubuh iblis kekuatan yang diproduksi Ningki sejak awal. Melihat ini dengan matanya sendiri, Yang Yingwei hanya merasakan dadanya sesak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Begitu banyak ramuan, apakah semuanya dimurnikan olehnya? Apakah dia benar-benar seorang pemurni iblis? Musim bugur dingin bulan utara menatap Ningki dengan tidak percaya. Uriel akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat pil di piring perak. Kegembiraan segera memenuhi wajahnya. Ketika staff menilai-nilainya, dia tidak hanya duduk diam. Dia mengambil beberapa pil dan memeriksanya dengan cermat. Pada akhirnya, dia bahkan menelannya. Yang Kedo dan dua lainnya menatap ekspresi Uriel. Melihat senyum bahagia di wajahnya, hati mereka langsung menjadi dingin. Inti palsu kelas menengah. Di sini juga, semuanya adalah falskor kelas menengah. Pertengahan. Inti palsu. Staff rumah lelang gunung Yan dengan cermat menilai setiap pil. Segera, lebih dari seribu pil di sepuluh piring perak semuanya telah dinilai. Uriel menyimpannya dengan senyum lebar. Ningki meletakkan pil berikutnya di piring perak, dan staff menilainya lagi. Hal ini terulang kembali. Setiap kali Ningki menempatkan sejumlah pil tempering tubuh iblis kekuatan, Yan Kedo dan dua lainnya akan menjadi semakin berkonflik. Wajah mereka akan sedikit bergerak. Mereka tidak mau percaya bahwa mereka telah salah menilai dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pil tempering tubuh iblis kekuatan. Pada saat yang sama, mereka menolak untuk percaya bahwa Ningki dapat memurnikan begitu banyak pil tempering tubuh iblis kekuatan hanya dalam belasan hari saja. Empat puluh ribu. Akhirnya, staff selesai menilai semua pil. Uriel telah menghitung sepanjang waktu. Tepatnya ada empat puluh ribu pil. Saat ini, lebih dari empat jam telah berlalu. Seribu sembilan ratus dua puluh delapan. Adikku, totalnya ada empat puluh ribu pil pengasah tubuh iblis kekuatan. Setelah dikurangi delapan ribu, aku akan memberimu 32 ribu kristal ajaib kelas menengah lagi. Apakah itu benar? Luril berkata dengan gembira. Apakah dia menjual pil pengasah tubuh iblis kekuatan ini? Memberikannya kepada murid-muridnya sendiri? Atau mengirimnya ke suku teratas untuk menjilat si tua bangka itu? Itu semua adalah pilihan yang sangat bagus. Pikirkan tentang itu. Ketika orang lain mengeluarkan pil pendirian yayasan secara teratur, sementara kota gunung yang miliknya mengeluarkan pil pengasah tubuh iblis kekuatan yang telah lama hilang, berapa banyak wajah yang akan mereka miliki? Ya. Ningki mengangguk. Jika dia menjualnya masing-masing seharga 100 kristal ajaib tingkat rendah, dia pasti bisa menjualnya. Namun, dia harus mendirikan kios dan menjualnya secara terpisah. Mungkin Luril bisa menerima harga ini. Namun, Ningki memiliki kesan yang baik terhadap Luril, jadi keuntungan tambahan tidak menjadi masalah. Baiklah, adikku, mohon tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Luril tidak memiliki cukup kristal ajaib, jadi dia bersiap untuk mentransfer beberapa dari kota Gunung Yan. Tuan Beixuan, bolehkah saya bertanya kapan pil pengasah tubuh iblis kekuatan berikutnya akan diproduksi? Pada saat ini, perwakilan klan yang tidak bertarung dengan Ningki semuanya maju ke depan. Wajah mereka menunjukkan sedikit keinginan. Mereka juga mengubah cara mereka menyapa Ningki. Melihat ini, ekspresi yang Yingwei dan Northmoon Lengkiu menjadi agak jelek. Yang paling jelek adalah Yan Kedo dan dua lainnya. Mereka berpikir lebih dalam lagi. Jika pil pengasah tubuh iblis kekuatan menjadi populer, penjualan pil pengasah tubuh Grey Flame mereka di kota Gunung Yan mungkin akan turun ke titik yang sangat rendah. Pada saat itu, tanpa keuntungan yang cukup, bagaimana mereka bisa mengolah pil sesuka hati? Kemunculan pil pengasah tubuh iblis kekuatan kali ini mungkin akan menjadi pukulan besar bagi keuntungan ketiganya. Jika kamu menginginkan pil pengasah tubuh iblis kekuatan, kamu dapat membelinya dari rumah lelang Gunung Yan. Bahkan aku tidak tahu kapan aku akan memurnikan pil berikutnya. Ningki tersenyum. Jadi begitu, para perwakilan agak kecewa. Membeli dari rumah lelang Gunung Yan pasti akan mendapatkan harga yang jauh lebih tinggi. Jika mereka dapat membeli langsung dari Ningki, itu jelas merupakan pilihan terbaik. Mungkin dia tidak akan bisa memurnikan pil lusa. Lengkiu bulan utara mendengus dan pergi. Setiap orang memiliki pandangan aneh di mata mereka ketika mendengar ini. Ada kebenaran tertentu dalam perkataannya. Besok adalah tanggal pertarungan sampai mati antara anak itu dan bulan utara Cusu. Bagi mereka, meskipun kekuatan bertarung anak itu agak menakutkan, jauh lebih hebat daripada setengah iblis biasa, selama Cusu bulan utara sudah siap sepenuhnya, kemungkinan dia kalah sangat kecil. Yang Yingwei dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu bahwa resep pil yang rusak dapat digunakan untuk menyempurnakan pil tempering tubuh iblis kekuatan, dia akan membelinya bahkan jika dia harus menaikkan harganya menjadi 10 ribu kristal iblis tingkat rendah. Mungkin yang menyempurnakan pil kekuatan iblis tubuh tempering saat ini adalah iblis dari keluarga yang setelah melihat lebih dalam padan Ningki, Yang Yingwei juga pergi. Tuan Beixuan, apakah Anda tertarik bekerja dengan kami bertiga? Harimau raksasa dan serigala biru langit tiba-tiba tertawa dan menambahkan kata, Tuan, pada alamat Ningki. Oh, kerja sama seperti apa? Ningki tersenyum tipis. Anda mengambil formula untuk pil penahan tubuh iblis kekuatan, dan kami berempat akan menyempurnakan pil tersebut bersama-sama. Kami bertiga akan menyediakan ramuan roh dan ramuan roh, dan Anda akan menikmati 25 persen bagiannya. Bagaimana kalau dia? Harimau raksasa dan serigala azure tersenyum. Sepotong keserakahan melintas di mata Yan Kedo dan Teis. Jangankan 25 persen, mereka bahkan rela merelakan 50 persen. Selama mereka bisa mendapatkan formula untuk pil penempat tubuh iblis kekuatan, semuanya akan sia-sia. Apakah menurutmu aku idiot? Ningki tersenyum dan membalas apa yang dikatakan harimau raksasa dan serigala azure sebelumnya kepadanya. Ekspresi harimau raksasa dan serigala azure sedikit berubah. Dia memaksakan sebuah senyuman dan berkata, Tuan Beixuan, kamu akan memasuki ring besok. Jika kamu secara tidak sengaja mati di bulan utara cusu, bukankah pil penempat tubuh iblis kekuatan akan hilang lagi? Biarpun hilang, aku tidak akan memberikannya padamu. Siapa yang menyuruhmu melakukan kesalahan seperti itu? Ningki mencibir. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Harimau raksasa dan serigala azure menyipitkan mata. Niat membunuh memenuhi murid mereka. Saat ini, Uriel kebetulan masuk. Dia menghilangkan niat membunuh di matanya dan tersenyum tipis. Dia melirik Ningki dalam-dalam sebelum berbalik dan pergi. Yang Kedodanteis sama-sama mencibir saat melihat ini, pergi bersama harimau raksasa dan serigala azure. Uriel melirik ke belakang mereka bertiga, lalu mengeluarkan cincin intersepatial dan menyerahkannya kepada Ningki. Dia tertawa dan berkata, Adik, ada 32 ribu kristal ajaib kelas menengah di sini. Apakah kamu ingin menghitungnya? Senior, kamu masih tidak percaya padaku. Apakah ada orang di kota Gunung Yan yang bisa kamu percayai? Ningki tersenyum. Uriel merasa sangat senang mendengarnya. Anak ini pasti tahu apa yang harus dilakukan. Berhenti sejenak, Uriel sepertinya teringat pertarungan hidup dan mati besok. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Apakah Anda ingin saya menengahi pertarungan hidup dan mati besok? Anda adalah seorang demonic forger, jadi Anda tidak perlu memasuki ring dan melawan North Muncu Su sampai mati. Pada akhirnya, dia hanyalah makhluk iblis. Jika aku turun tangan, North Muncu Su masih harus menghadapinya. Terima kasih, senior. Aku tahu apa yang kulakukan. Jika tidak ada hal lain, aku permisi dulu. Ningki menggenggam tangannya sambil tersenyum. North Muncu Su setidaknya bernilai 300 ribu poin keberuntungan. Bagaimana Ningki bisa melepaskan kesempatan sebesar ini? Huh, mudah dan terburu nafsu. Uriel memperhatikan Ningki dan yang lainnya pergi dan tidak bisa menahan nafas. Pada hari ini, iblis dan makhluk iblis di kota gunung yang semuanya melonjak ke arah selatan. Beberapa setan baru saja kembali dari luar, jadi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hanya setelah serangkaian penyelidikan barulah mereka mengetahui bahwa penjaga klan North Mun, North Muncu Su, yang akan memasuki ring untuk pertarungan hidup dan mati. Di tengah keterkejutannya, mereka bergegas menuju tempat cincin itu berada. Beik Suan, Zikinyue benar-benar telah membawanya ke kota gunung Yan, tapi bagaimana dia memprovokasi bulan utara Cusu. Hahaha, bahkan surga pun berpihak padaku. Segera setelah Willis yang berpergian kembali ke kota gunung Yan, dia menerima berita ini. Dia sangat bersemangat. Setelah dia melarikan diri hari itu ke negeri iblis, dia telah melakukan perjalanan melalui banyak tempat, takut Ningki akan memburunya. Pada akhirnya, dia tiba di markas suku Spirit Hollow dan memberitahu iblis dari suku Spirit Hollow tentang kematian pedang Hollow Roh dan yang lainnya. Pada akhirnya, dia diterima oleh beberapa tetua manusia iblis awal. Apakah itu pria itu? Sebuah suara acu-ta'acu terdengar dari belakang Willis. Willis buru-buru berbalik dan membungkus sopan. Penatua Black River, orang itu. He he, baiklah, kamu tidak menemukan Mountain Splitter, tapi aku menemukannya. Cahaya ganas melintas di mata Spirit Hollow Black River. Di sampingnya berdiri selusin setan dari suku Spirit Hollow. Mereka semua tegas. Setan-setan yang lewat bisa tahu dengan sekali pandang bahwa mereka tidak bisa dianggap enteng, jadi mereka semua mengambil jalan memutar. Elder Black River, orang itu akan memasuki ring untuk pertarungan hidup dan mati melawan North Moon Chong Su sekarang. Salah satu dari mereka harus mati sebelum mereka dapat meninggalkan ring. Kita perlu menekannya sebelum dia mati. Hanya saja lalu bisakah kita mendapatkan apa yang kamu inginkan darinya. 1929 Leluhur tua dan Raja Iblis Zun Sanpain adalah teman. Aku juga kenal Ruril. Mereka seharusnya memberiku sedikit wajah. Kata Sungai Hitam Spirit Void dengan ringan. Mengenai situasi Ningki, Void Spirit Black River tidak hanya belajar dari Willis saja, tetapi juga secara khusus menemukan beberapa iblis yang telah menyaksikan kejadian tersebut dari awal hingga akhir dan membandingkan informasi yang mereka peroleh dengan Willis. Akhirnya, Void Spirit Black River telah memastikan bahwa Ningki memiliki seni iblis tertinggi dan artefak iblis. Bahkan jika Ningki tidak membunuh penguasa roh dekat dan langit Void Roh tanpa batas, roh Void Sungai Hitam tidak akan melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Ketika Willis mendengar bahwa Void Spirit Black River bersahabat dengan Urliere, diam-diam dia merasa senang. Ini benar-benar merupakan berkah tersembunyi. Ketika dia kembali ke kota Gunung Yan kali ini, selama dia mengungkapkan hubungannya dengan Sungai Hitam Roh Kekosongan, orang-orang di masa lalu itu pasti tidak akan berani meremehkannya. Distrik Selatan Kota Yan San Arena Hidup dan Mati Arena dengan panjang 500 zang dan lebar 500 zang dilapisi dengan batu biru. Bahkan ada garis samar ibliski di permukaan. Jelas, formasi ibliski telah ditambahkan ke Arena Blue Estone. Dengan cara ini, Arena Blue Estone tidak akan hancur berkeping-keping dengan mudah. Dengan cara ini, sangat masuk akal bagi anggota klan iblis Kota Yan San untuk meminta kristal iblis untuk mempertahankan arena hidup dan mati. Arena kolosal sudah dipenuhi setan dan makhluk iblis. Iblis mempunyai status yang tinggi, jadi mereka duduk di posisi paling atas, sedangkan makhluk iblis memiliki status rendah, jadi mereka duduk di bawah. Pada dasarnya semua iblis dan makhluk iblis di Kota Pegunungan Yan yang memiliki waktu luang telah datang ke sini. Lagipula, sudah lama sekali sejak arena hidup dan mati dibuka. Karakter utama kali ini masih menjadi pengurus klan North Moon, North Moon Chusu, seorang manusia iblis awal. Bagi banyak iblis dan makhluk iblis, bisa mengamati pertarungan antar ahli seperti itu dapat meningkatkan budidaya mereka. Jika mereka beruntung, mungkin mereka dapat memahami sesuatu saat itu juga. Ini hampir tengah hari, mengapa keluarga bulan utara dan iblis mendalam utara masih ada di sini? Bukankah para iblis dari aliansi Pegunungan dan Lautan ada di sana? Saya mendengar bahwa aliansi Pegunungan dan Lautan telah mengusir Beisuan. Mereka mungkin takut klan bulan utara akan melampiaskan kemarahan mereka kepada mereka. Hmm, kalau itu aku, aku juga akan melakukan hal yang sama. Eksistensi macam apa klan North Moon itu? Tidak peduli betapa berbakatnya iblis hitam utara itu, dia bukanlah ahli iblis manusia. Dibandingkan dengan klan North Moon, dia tidak berharga. Tapi ku dengar dia adalah pemurni iblis. Hai. Beberapa setan tersentak tak percaya. Anak itu adalah pemurni iblis. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya? Aku punya teman baik dari keluarga North Moon. Dia secara pribadi memberitahuku hal ini. Itu tidak mungkin palsu. Jika itu masalahnya, aliansi gunung dan laut akan kalah. Benarkah? Jadi bagaimana jika mereka menyinggung keluarga North Moon? Selama mereka tidak menjadi musuh Bebu Yutan, keluarga North Moon tetap peduli dengan harga diri mereka. Mengapa mereka mencoba membalas dendam pada aliansi Pegunungan dan Lautan? Begitu berani atas hal seperti ini. Jika mereka mempertahankan master pemurnian iblis, tidak akan lama sebelum aliansi Pegunungan dan Lautan menjadi aliansi tingkat atas kedua setelah tujuh klan besar. Pada saat itu, bahkan tujuh klan besar harus memberikan wajah pada master pemurnian iblis. Nalan Sanhai juga hadir. Cukup banyak regu dari aliansi Pegunungan dan Lautan yang datang, dan semuanya duduk di tengah. Siuki dan Yunge duduk di sebelah Nalan Sanhai, keduanya adalah bawahannya yang paling terpercaya. Sedangkan untuk regu lainnya, mereka tidak menerima perlakuan seperti itu. Selain aliansi Pegunungan dan Lautan, ada beberapa aliansi lain di area tersebut. Semuanya memasang ekspresi aneh di wajah mereka saat melihat ke arah Nalan Sanhai. Tuan aliansi, saya baru saja menerima berita. Seorang pemimpin regu ras iblis berjalan ke depan Gunung Nalan dengan wajah terkejut. Apa yang mengejutkan? Nalan Sanhai bertanya dengan acuh tak acuh. Jangan bilang kalau pria itu kabur. Siuki mencibir. Dia telah dipukul oleh Ningki sehari sebelumnya dan lukanya belum pulih, jadi dia jelas menyimpan dendam terhadap Ningki. Saya telah menerima kabar bahwa Beixuan adalah master pemurnian iblis. Pemimpin regu ras iblis berkata dengan suara rendah. Yunge dan Siuki sedikit terkejut, sebelum rasa tidak percaya memenuhi mata mereka. Bagaimana mungkin? Keduanya berkata tanpa sadar, sebelum melihat ke arah Nalan Sanhai. Wajah Nalan Sanhai langsung menjadi gelap. Dia sedikit mengernyit, apakah berita ini benar atau salah? Itulah yang dikatakan semua orang saat ini. Kudengar Beixuan melakukan budidaya terpencil untuk memurnikan pil, dan dia bahkan menjual banyak pil ke rumah lelang gunung yang kemarin. Jangan menyebarkan berita yang tidak akurat seperti itu. Saksikan saja pertarungannya hari ini. Nalan Sanhai melambaikan tangannya. Ya, Tuan Aliansi. Pemimpin pasukan klan iblis menganggup dan kembali ke tempat duduknya. Siuki ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Melihat Nalan Sanhai tidak berniat untuk berbicara, dia menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Dia berpikir dalam hati, bagaimana Ningki bisa menjadi master pemurnian iblis. Pasti ada kesalahan dalam berita. Itu sebabnya rumornya sangat menyimpang. Ada platform besar di titik tertinggi tribun penonton. Duduk di sana, seseorang dapat melihat seluruh arena. Apalagi platformnya diperkuat dengan formasi. Pertarungan di arena tidak akan mempengaruhi tempat ini. Dibandingkan tribun penonton lainnya, tempat ini jauh lebih aman. Hanya iblis terkemuka di kota Gunung Yan yang memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Saat ini, sudah ada lebih dari sepuluh pasukan yang duduk di sini. Di antara mereka, tujuh pasukan duduk di paling depan, diikuti sisanya. Yang pertama adalah kekuatan puncak kota Gunung Yan yang diakui secara publik. Masing-masing dari mereka memiliki mendiang ahli manusia iblis. Adapun yang terakhir, mereka adalah kekuatan lapis kedua dari kota Gunung Yan. Misalnya klan pedagang terkenal atau aliansi puncak dengan kekuatan yang cukup. Para penguasa kekuatan ini pada dasarnya semuanya adalah manusia iblis pertengahan. Tentu saja, ada beberapa pengecualian, dan itu adalah Yan Kedo dan dua lainnya. Ketiganya duduk di kursi yang sama dengan perwakilan dari tujuh klan besar. Namun, hanya ada satu orang yang duduk di paling depan, dan itu adalah Uriel. Karena hubungannya dengan adik laki-lakinya, status Uriel sangat istimewa, dan dia bisa dianggap sebagai eksistensi dengan latar belakang terkuat di antara mereka yang hadir. Menurutmu siapa yang akan menang kali ini? Duane berkata sambil tersenyum paksa. Saya pikir itu adalah Nord Mun Cuk Su. Ping Tian berkata dengan acuh tak acuh. Hem, menurutku itu adalah Nord Mun Cuk Su juga. Tidak peduli seberapa kuat orang itu, dia tidak akan cukup kuat untuk mengalahkan ahli manusia iblis awal, kan? Kong Yan berkata setelah berpikir beberapa lama. Saudara Duane, apakah menurutmu orang itu akan menang? Lengkiu bulan utara mengerutkan kening. Duane menggosok hidungnya dan tersenyum. Tentu saja tidak, aku pasti berada di pihakmu. Baru pada saat itulah Lengkiu bulan utara tersenyum. Kami baru berada di kota penggarap tersembunyi selama sekitar 20 hari, dan Tuan Muda Beik Suan sebenarnya akan melawan Nord Mun Cuk Su di arena hidup dan mati. Itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah pemimpin aliansi telah mengusir Tuan Muda Beik Suan dari aliansi gunung dan laut. Ekspresi Kristi agak jelek. 1930. Ziki Nye tidak berekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Zikingsing dan yang lainnya mengerutu sedikit dan menutup mulut. Segera, mereka menemukan kursi aliansi pegunungan dan laut. Ketika tim lain melihat mereka, wajah mereka terlihat aneh. King Yue, ayo duduk di sini. Si Yuki melambaikan tangannya dengan gembira. Ziking Yue meliriknya dengan acuh tak acuh, lalu menoledan dengan santai menemukan beberapa kursi untuk diduduki. Melihat ini, wajah Si Yuki menjadi sangat jelek. Apakah dia tahu bahwa akulah yang menyarankan kepada pemimpin aliansi untuk mengusir orang itu dari aliansi pegunungan dan laut? Wajah Si Yuki menjadi gelap saat dia berpikir sendiri. Hei, bukankah itu Willis? Apakah dia tidak hilang? Tunggu, kenapa dia bersama iblis dari suku Spirit Void? Bukankah pria di depan itu adalah ahli manusia iblis? Iblis bermata tajam dari aliansi pegunungan dan laut melihat Willis dan yang lainnya melewati auditorium dan menuju platform tertinggi. Wajah Nalan Sanhai menjadi gelap saat melihat Willis. Willis sepertinya juga memperhatikan mereka. Ketika dia lewat, dia melirik iblis dari aliansi pegunungan dan laut dengan tatapan dingin dan arogan. Ketika dia melihat Si King Yue, matanya menjadi dingin dan sudut mulutnya melengkung. Iblis dari suku Spirit Void mungkin ada di sini untuk membalas dendam pada Tuan Muda Beixuan. Di mana Tuan Muda Beixuan sekarang? Haruskah kita memberitahukannya? Wajah Si King Sing menjadi gelap saat dia melihat ke arah Si King Yue. Sudah terlambat. Wajah Si King Yue menjadi gelap. Tim Broken Moon mengatakan bahwa Willis menghilang. Jadi dia bergabung dengan suku Spirit Void. Orang itu cukup beruntung. Sukunya tidak lebih lemah dari suku Spirit Void. Sayang sekali dia tidak ditempatkan pada posisi penting. Tapi sekarang dia bersama penatua manusia iblis, dia harus dihargai. Iblis dari aliansi pegunungan dan laut memandang Willis dengan iri. Willis bisa merasakan emosi di mata mereka dan tidak bisa menahan tawa. Segera, iblis dari suku Spirit Void tiba di platform tertinggi. Yang kedodan yang lainnya menyadari keributan itu dan menoleh ke arah mereka. Iblis dari suku Spirit Void. Suku Spirit Void sangat jauh dari kota Yansan. Apa yang mereka lakukan di sini? Sedikit keraguan melintas di mata perwakilan klan utama. Sungai gelap roh kosong, mengapa kamu datang ke kota Yansanku? Sudut mulut Luriere sedikit melengkung ketika dia melihat sungai hitam Spirit Void, dan dia tertawa terbahak-bahak. Luriel, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, tapi mulutmu masih bau sekali. Wajah Spirit Void Black River menjadi dingin. Kamu masih tahu kalau kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mengapa kamu tidak datang dan mengunjungi teman lamamu ketika kamu punya waktu? Uriel tertawa keras. Dia bangkit dan memeluk Spirit Void Black River. Semua orang diam-diam terkejut saat melihat ini. Mereka tidak menyangka suku Spirit Void memiliki persahabatan yang begitu dalam dengan Uriel. Katakan padaku, apakah kamu melewati kota Yansan atau kamu membutuhkan bantuanku? Aku akan mengurusnya untukmu. Luriel tertawa. Willis mengikuti dari belakang. Saat dia mendengar percakapan keduanya, dia langsung gembira. Benar saja, Spirit Void Black River tidak berbohong padanya. Dia memiliki persahabatan yang mendalam dengan Uriel. Aku punya sesuatu yang memerlukan bantuanmu. Ku dengar salah satu dari dua orang yang pergi ke arena bernama Base One. Sungai Hitam Spirit Void tersenyum. Ketika keluarga North Moon dan keluarga yang mendengar itu, ekspresi mereka langsung berubah. Tatapan lengkiu bulan utara ke arah Sungai Hitam kekosongan roh dipenuhi rasa takut. Apakah orang itu juga memiliki hubungan dengan suku Spirit Void? Jika suku Spirit Void ingin menyelamatkan nyawanya, mungkin bahkan keluarga North Moonnya akan terpaksa menyetujuinya. Bagaimanapun, suku Spirit Void adalah organisasi kolosal yang tidak lebih lemah dari kota Yansan. Apa? Kamu kenal dia? Bajingan tua. Ruril tersenyum. Saya kira Anda bisa mengatakan itu. Bisakah Anda memberi saya wajah dan memberi tahu lawannya untuk menunjukkan belas kasihan dan tidak mengambil nyawanya ketika saatnya tiba? Spirit Void Black River tersenyum acuh tak acuh. Senior, ini adalah arena hidup dan mati. Begitu kamu memasuki arena hidup dan mati, itu hanya akan berakhir dengan pertarungan sampai mati. Melihat bagaimana Spirit Void Black River benar-benar ingin memohon kepada Ningki, North Moon Lengki Umau tidak mau angkat bicara. Bahkan ada nada kemarahan dalam suaranya. Para senior dari keluarga North Moon melihat ini dan segera menghentikan Lengkiu North Moon. Lelucon yang luar biasa, lawannya adalah iblis dari suku Spirit Void. Meskipun keluarga North Moon mereka kuat, mereka tidak seberapa dibandingkan dengan suku Spirit Void. Mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Spirit Void Black River memandang melewati North Moon Lengkiu dengan dingin. Apakah kamu berhak berbicara di sini? Anda. Lengkiu bulan utara sangat marah. Baiklah, apa yang membuatmu marah pada seorang junior? Kruril melambaikan tangannya sambil tersenyum. Setelah itu, dia berkata, aturan arena hidup dan mati memang membutuhkan pertarungan sampai mati. Aturan ini ditetapkan oleh adik laki-lakiku, jadi kenapa aku tidak membantumu bertanya padanya. Hmm. Secercah keraguan melintas di mata Spirit Void Black River. Jika dia menyeret Raja Iblis dari gunung yang mulia ke dalam hal ini, dia mungkin akan menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat itu, barang-barang anak itu juga tidak akan sampai ke tangannya. Terserahlah, mari kita terus menonton, kata Spirit Void Black River dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia menatap Lengkiu bulan utara dengan dingin dan duduk bersama yang lainnya. Dia tidak menahan diri sama sekali dan duduk di sebelah Uriel. Ketika yang lain melihat ini, mereka semua menjadi sangat marah. Tidak peduli seberapa kuatnya suku Lengsu, sesepuh manusia Iblis awal tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada Iblis lain yang hadir. Khususnya, para pemimpin aliansi puncak sangat marah. Di tengah keberadaan manusia Iblis, mereka duduk di belakang dua keberadaan manusia Iblis awal, jadi mereka agak marah. Saat itu hampir tengah hari, dan matahari sangat terik. Setan-setan yang duduk di kursi penonton menjadi agak gelisah. Percakapan memenuhi sekeliling, yang berkumpul dan berubah menjadi serangkaian keributan. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba melesat ke udara, mendarat di tengah arena hidup dan mati. Semangat semua orang bangkit saat melihat ini. Bulan utara Cusu ada di sini. Kenapa orang lain belum datang? Sungguh arogansi. Apakah dia lari karena ketakutan? Keluarga North Moon pasti memiliki mata-mata yang mengawasinya, jadi kemana dia bisa lari? Jika dia benar-benar melarikan diri, dia bahkan tidak perlu memasuki arena. Dia akan langsung dibunuh. Mungkin keluarga North Moon akan senang melihatnya. Itu benar. Bulan utara Cusu melihat sekeliling. Dia tidak melihat Ningki, dan sedikit kemarahan melintas di matanya. Dia sengaja sampai di arena hidup dan mati justru karena dia tidak ingin masuk terlalu dini. Dengan begitu, itu akan sesuai dengan statusnya, tapi dia tidak pernah mengira Ningki masih belum datang. Kakek Lu, ini hampir tengah hari. Jika kamu melebihi waktu ini, orang itu akan langsung kalah sesuai aturan. Keluarga North Moon kita bisa membunuhnya kapan saja. Kata Ningkiu bulan utara. Jelas sesuai aturan. Kruril menganggup dengan acuh tak acuh. Waktu berlalu detik dan menit. Terima kasih telah menonton!